Sejarah Perusahaan Jarum Dari Tahun Ketahun Jarum adalah perusahaan rokok yang berbasis di Indonesia dan telah ada sejak tahun 1951. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah perusahaan Jarum dari tahun ke tahun. 1951, Pendirian PT Jarum oleh Oiwi Guan di Kudus, Jawa Tengah. Awalnya, perusahaan ini hanya memproduksi rokok retek tangan dengan merek Jarum. Pada awalnya, Jarum hanya memiliki sekitar 10 karyawan dan hanya memproduksi 50 paket rokok per hari. 1963, Jarum memperkenalkan merek retek unggulan pertamanya, yaitu Jarum Special. 1970, Jarum memulai produksi rokok dengan filter pertama di Indonesia. 1981, Jarum memperkenalkan merek retek unggulan baru yang sukses, yaitu Jarum Super. 1984, Jarum meluncurkan merek rokok LA Light sebagai produk rokok mil pertamanya. 1990, Jarum menjadi produksi rokok terbesar kedua di Indonesia setelah H.M. Sampurna. 1996, Jarum memperkenalkan produk rokok retek filter, yaitu Jarum 76. Pada tahun yang sama, Jarum juga menjadi sponsor utama turnamen bulu tangkis Jarum Indonesia Open. 1997, Jarum mulai memproduksi rokok retek dengan filter tar rendah, yaitu Jarum Coklat. 2000, Jarum memperkenalkan merek rokok retek filter dengan aroma kopi, yaitu Jarum Black. 2001, Jarum mendapat penghargaan, The Best Indonesian Exporter, dari pemerintah Indonesia. 2004, Jarum mendirikan yayasan Jarum, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pengembangan seni dan budaya Indonesia. 2012, Jarum menjadi produsen rokok terbesar di Indonesia setelah mengakuisisi perusahaan rokok gudang garam. Jarum juga memperkenalkan produk rokok retek filter yang rendah nikotin dantar, yaitu Jarum Mil. Pada tahun yang sama, Jarum menghentikan produksi rokok retek tangan dan beralih ke produksi rokok retek mesin. 2018, Jarum meluncurkan merek rokok bebas asap rokok pertamanya, yakni LA Bol. Pada 2021, Jarum menempati peringkat ke-63 dalam daftar Forbes Global 2000, yang menilai perusahaan-perusahaan terbesar di dunia berdasarkan pendapatan, laba bersih, aset, dan nilai pasar. Pada tahun 2020, pendapatan Jarum mencapai sekitar Rp96 triliun, sekitar Rp6,5 miliar, dan laba bersih sekitar Rp13,5 triliun, sekitar Rp915 juta.